Kepulauan Indonesia Di Kepulauan Indonesia, disinilah hidup suku legendaris, yaitu suku Bajau. Sebagai bangsa pengembara, orang Bajau telah menelusuri lautan Asia Tenggara selama berabad-abad. Kini, orang Bajau hidup secara menetap, namun beberapa di antara mereka tinggal di rumah panggung sederhana di kawasan terpencil. Seperti apa kehidupan orang Bajau di abad ke-21? Itulah yang akan kami coba pahami. Untuk itu, kami akan tinggal bersama mereka selama dua minggu. Pada saat ini, Marian James tidak mengetahui sama sekali tujuan perjalanan ini. Dia hanya mengetahui kalau ada janji di negeri antah-berantah. Saya boleh cek in untuk dia? Yang saya sukai dengan petualangan, bukannya semuanya telah disiapkan, sebab saya senang kalau ada hal yang tidak terduga. Tapi kalau saya bisa pergi sendiri, saya mengajaknya ke negeri antah-berantah. Pulau pun bukan, hanya rumah panggung di atas air. Ya, pasti kehidupan sehari-hari di sana cukup tenang, jadi mbak takut dia bosan. Menurut saya, dia itu agak nyentrik. Saya tidak tahu dia akan ngapain di pulau terpencil. Bukan di pulau, di tengah laut. Saya harus lepas jangkar, tidak selalu mengontrol semuanya. Setiap saat, dan itu cukup sulit untuk saya. Sangat sulit. Ada cermin untuk dandan, sebab nampaknya dia wanita yang cukup genit, jadi bisa bermasalah itu untuk dia. Beberapa hari yang lalu, saya mencoba pakaian untuk pergi ke kutub, ke padang gurun. Saya mencoba banyak pakaian. Sebab untuk saya, tantangannya adalah pakai baju apa. Mereka mulai khawatir, sebab harus dapat pakaian wanita yang dengan ukuran besar. Dan akhirnya dapat beberapa model pakaian, tapi model pria. Tentu saja supaya saya muat, jadi saya tidak tahu, tidak tahu sama sekali ke mana saya pergi. Selamat pagi, Marian. Halo, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar? Baik sekali. Bagaimana perasaan Anda? Saat ini? Hmm, khawatir. Kenapa khawatir? Sebab saya tidak tahu akan diajak ke mana. Lama juga, kan? Kita pergi selama dua minggu. Luar biasa juga kalau dipikir-pikir. Saat ini pun, sedangkan kami sedang bicara, ada seseorang di suatu tempat yang menanti kedatangan Anda. Dengan orang-orang tersebut, saya ingin diterima oleh keluarga tersebut. Campuran antara takut dan senang. Saya gembira seperti anak berumur lima tahun setengah. Ini petualangan luar biasa. Saya harus kebelajar kembali berpetualang. Rasa takutnya timbul dari penantian ini. Saya berharap bertemu mereka dan berlaku dengan baik dengan mereka dan saya ingin menjalin hubungan dengan mereka. Saya tidak mau berlaku sebagai sekedar penonton. Saya bukan seorang ahli kebudayaan yang akan meneliti suatu suku dan saya tidak peduli akan semua itu. Saya mau bertemu mereka dan menjalin hubungan. Dan saya harap kalau ada kerjaan di sana, mereka akan minta bantuan saya. Kalau tidak ada kerjaan, pasti saya kurang senang. Ini sebuah tidak mendengar pengumuman. Siap? Kok tidak ada musiknya? Ini buktinya kalau saya sudah melepas jangkar. Saya ada rasa ada orang yang akan datang. Ya, jelas. Apalagi saya jalan bergandengan dengan Anda. Aneh benar tradisi ini. Saya tak habis mengingat diri saya waktu masih kecil. Luar biasa. Jadi ingat semuanya. Padahal kami hanya di lapangan terbang Paris. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ikat kepalanya yang membuat dana-dana luntur atau ya ada apa saya sudah menangis sebab-bab saya sangat terharu dari tadi saya perasaan berumur 12 tahun 10 tahun 8 tahun 5 tahun jarang juga melakukan perjalanan sedangkan belum apa-apa mau tahu kemana kami pergi tidak saya tidak mau tahu saya jadi khawatir sekarang menurut saya kami pergi ke pegunungan Himalaya dari awal saya pikir kami pergi ke Himalaya saya mengajak anda bertemu orang bajau mereka hidup di Kepulauan Banggai Kepulauan Banggai terletak dekat Pulau Sulawesi dimana itu ya saya sedang cari ini Kepulauan Banggai terletak di dekat Pulau Sulawesi dan orang bajau adalah suku laut kami pergi ke Indonesia sekarang anda sudah tahu jadi kami tidak ke pegunungan wah kaget saya orang bajau adalah suku nelayan legendaris di Asia Tenggara mereka hidup dan membaur dengan laut ini bukan mata pencaharian tetapi sebuah jati diri dan mereka sangat tergantung pada lingkungan mereka jadi kami akan tinggal dengan mereka selama 10 hari untuk mencari tahu apa makna hidup orang bajau di abad ke-21 tapi ada 3 hari perjalanan oh lumayan juga ada beberapa pesawat terbang dan sarana transportasi lainnya kami lihat nanti apa ciuman anda masih sama sudahnya perjalanan kami selama 3 hari naik pesawat terbang pertama-tama dengan transit pertama di Singapura lalu kami menuju Indonesia dan transit kedua di kota Manado di bagian utara Pulau Sulawesi setelah 2 hari perjalanan kami akhirnya sampai Luwuk kota Madia di Kabupaten Banggai dari sini kami akan naik perahu untuk menuju desa orang bajau jadi sekarang kami ke laut bener ya mau nyeberang? berapa hari ya? berapa hari perjalanan? berapa hari di laut? 10 jam kira-kira aduh mengapa anda tertawa? aduh ayo berangkat ayo kami raja dunia bau bensin bau minyak rasanya saya ada di bom bensin sama tidur ayo tidak berapa hari Di Indonesia, terdapat 240 juta penduduk yang tersebar di kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.500 pulau, namun hanya 6.000 yang dihuni. Secara tradisional, orang Bajau tidak menghuni satu pulau pun. Sebagai pengembara laut, orang Bajau mengarungi laut siang dan malam, serta tinggal di perahu sederhana, dengan hasil tangkapan ikan sebagai sumber pendapatan. Bagaimana kalau kami tinggal di sini 15 hari? Tidak, tidak mungkin. Kami sudah melihat 300 pulau. Jadi pulau ini, tapi kecil sekali. Ini benar-benar seperti Robinson Crusoe. Bagaimana dengan batin Anda? Kenapa batin saya? Ya, lebih baik punya batin yang kuat. Ya, saya harus merasa nyaman dengan diri sendiri pasti, dan dengan orang lain. Pulau ini merupakan impian semua orang barat, tapi bukan impian saya. Tidak, kenapa? Saya merasa seperti ikan terkurung dalam akwarium, cuma keliling begitu saja, tapi memang indah. Tapi kecil sekali. Kami akan tinggal di tempat yang lebih kecil lagi daripada pulau ini. Yang benar, lebih kecil lagi dari pulau ini? Bapak orang Bajau hidup di rumah panggung di tengah laut. Di rumah panggung? Di situ? Di tengah laut? Di atas terumbu karang. Tidak ada pulau, cuma rumah panggung mereka. Jangan lupa di rumah panggung mereka. Jangan lupa di rumah panggung mereka. Paris, Paris, oui, Paris. La tour estera. Le Moulin Rouge, jelai champs. Zalizoy. Chei Maxime, buar du Champagne. Dia sedang menyanyi ingin pulang ke Paris dan melihat menara Eiffel. Sudah empat puluhan tahun, orang Bajo meninggalkan perahu mereka. Karena pemerintah Indonesia benar-benar ingin mengontrol mereka, orang Bajo didorong untuk hidup menetap di daratan. Tetapi untuk beberapa di antara mereka, meninggalkan laut itu tidak mungkin. Jadi mereka memilih untuk hidup di sini, bergantungan antara buana dan laut. Nampaknya seperti kehayalan, ada rumah di tengah laut. Ya, benar-benar di tengah laut. Benar-benar di tengah. Mengapa mereka ke sini? Ada ribuan pulau dengan air, air terjun, dan sebagainya. Mereka manusia atau ikan? Mungkin mereka bermimpi punya sirip suatu hari. Mungkin wanitanya di sini adalah putri duyung. Mengapa mereka ke sini? Mungkin ini suatu kebebasan. Mungkin saya akan bahagia di sini. Siapa tahu. Tapi saya tidak dapat jalan kaki. Saya tidak dapat mandiri di sini. Bebe. Pudyu, kata orang di daerah Ardèche. Pudyu, ini sungguh tanah yang tak terungkap. Tanah, laut, janjinya telah didepati. Jelas. Bapak yang sedang mendekati perahu kami ini bernama Bapak Patahan. Nelayan yang terhormat di daerah ini. Bapak inilah yang akan menyambut kami di rumahnya dan menunjukkan kepada kami desa terapung luar biasa ini. Siapa ini? Bapak Patahan yang mengajak kami ke kerajaannya. Oh, beliau sendiri yang datang. Lihat kemahirannya. Selamat pagi. Saya Patahan. Kami senang bisa bertemu Bapak. Sudah tiga hari perjalanan. Saya juga senang sekali bisa bertemu Anda sekalian. Selamat datang, Marian. Selamat datang, Frederik. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Rumahnya seperti terbuat dari kertas. Tahan, tahan. Kami senang sekali disambut di desa yang luar biasa ini. Luar biasa bagi kami. Ayah, tempat ini mengejutkan bagi ibu. Bagus sekali ketika kami datang. Sangat selaras. Ya, harmonis. Ini istri saya, ibu bodong. Kami terharu, ya. Suatu saat yang terhenti. Suatu saat, ya. Kami tidak mungkin jatuh, kan? Sebab kami lebih besar. Tidak mungkin jatuh, kan? Tidak. 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 Semoga tidak. Saya, Bapak Patahan, senang dengan ibu ini. Dia lucu. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih banyak. Saya tahu, Bapak ibu tidak biasa menerima tamu. Memang, Bapak benar. Ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya kami menerima tamu dari sejauh ini. Saya bangga Anda telah datang sampai sini untuk mengenal kami. Setelah ini, saya bisa cerita kalau saya menerima tamu asing di rumah saya. Ikannya kelihatan. Saat ada dalam rumah, air hijau nampak. Kami berada di atas curang. Menurut saya, seperti mengambang di atas curang. Ini menggabungkan semua ketakutan, gamang. Ya, gamang, klostrofobia, baguslah. Saya kira saya akan sembuh. Di sini saya benar-benar wajib sembuh. Kalau tidak... Bunyinya keretak. Aduh. Halo. Bapak Patahan ingin sekali memperkenalkan satu persatu setiap penduduk desa luar biasa ini. Siapakah orang-orang yang memutuskan untuk hidup di sini, terasingkan dari dunia, nasib apa yang mendorong mereka untuk hidup di sini? Bapak Handi adalah seorang yang pernah melihat kematian dari dekat. Setelah itu, dia memutuskan untuk menyebalkan semuanya dan hidup di sini. Ibu Chana adalah wanita tertua di desa ini. Dia merupakan legenda dari yang dahulu kalah disebut gipsi laut. Kalau saya jatuh juga cuma jatuh di laut. Tidak apa-apa. Nama bapak ini adalah Andung. Dia tidak berasal dari sini, tapi dari daratan. Dan sampai sekarang pun masih berusaha menyesuaikan diri dengan laut. Lihat, tidak takut kan? Aduh, beretak. Halo. Ibu Ria telah meninggalkan desanya. Atas nama cinta, dia datang hidup di sini, di tengah laut. Dia terpaksa belajar mengendalikan rasa takutnya. Orang yang datang ke sini tidak boleh takut air. Pasti. Apa kadang-kadang airnya naik? Iya, ada air pasang dan air surut. Bisa lebih tinggi dari rumah? Tidak, jangan khawatir. Rumahnya selalu di atas air. Baiklah. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang dari jauh. Kami senang sekali bisa menyambut Anda berdua. Oh, ini benar-benar petualangan. Di sini kami duduk di lantai. Silahkan cari kursi, tidak ada di sini. Iya, tapi bisa dianggap saya punya pantat untuk duduk. Dan pantat saya mengalahkan semua kursi plastik. Tidak takut jalan di atas bambu ini? Saya berharap dari lubuk hati saya tidak akan merusaknya dan jatuh. Saya bukan orang sini. Saya dari Sulawesi Utara. Waktu tiba di sini, saya tidak bisa berenang. Saya dulu merangkak karena ketakutan jalan di atas papan ini. Tapi nanti ibu biasa kok. Lihat saja. Beri saya waktu 24 jam dan nanti saya tidak akan takut lagi. Oke? Terima kasih. Bantu saya periksa tali kail. Perangkat jam 7. Setuju? Jam 7. Baiklah. Kalau tengah malam mau ke kamar kecil, bagaimana? Di mana tempatnya? Harus pergi ke sana. Di situ? Di samping sana? Tentu saja. Di atas atau di bawah? Saya kurang paham. Dalam air. Ini jelas lebih sulit. Bagaimana ini nanti ya? Jujurnya, perasaan pertama saya adalah semua ini pasti tidak akan mudah. Banyak kendala. Benar-benar kami tidak menginjak daratan. Terasa enggak? Semuanya bening, terbuka, ringan, udaranya masuk kemana-mana. Mereka tidak berada di atas air, tapi juga tidak berada di udara. Dan saya yang benar-benar berasal dari daratan. Di sini kami berada di tempat lain. Di negeri antah berantah. Di sini kami berada di tempat lain. Ini luar biasa. Saya tadi malam mimpi, apa tadi malam Anda pergi berenang? Kan tidak mungkin kencing di dalam rumah. Jadi harus ke laut. Sebenarnya lebih mirip dengan pertandingan olimpiade daripada kamar kecil. Sebab harus turun tangga selebar ini kira-kira. Saya tidak pakai sandal. Dan akhirnya saya jatuh ke laut. Memang lautnya dalam dan banyak rumput laut. Anak lagi. Tapi nanti saya jadi biasa. Pasti mahir nanti. Tapi untuk sementara masih belum. Anak rasanya berenang dengan pakaian. Katanya memang seperti itu di sini. Di sini saya tidak boleh pakai baju renang. Oke, saya pulang ke Singapura. Terima kasih semuanya. Di sini air tawar untuk mandi cukup jarang. Kami akan diberitahu kemudian kalau berenang seperti tadi itu adalah kelakuan orang baru di Mandibulu. Menangkap ikan di sini adalah aktivitas yang penting dan masing-masing punya caranya. Di Kepulauan Banggai, nelayan yang termahil dan terpintar adalah Bapak Patahan. Keahliannya adalah menangkap ikan di laut. Bapak Patahan lebih senang meninggalkan terumbu karang untuk menangkap ikan yang lebih besar. Bapak Patahan, apa nama laut ini, samudera ini? Laut di mana kami tangkap ikan. Bapak Patahan, apa Bapak kadang-kadang mabuk laut? Tidak, tidak pernah. Saya mabuk laut sekarang. Harus minum air laut. Coba saja, pasti terasa lebih enak. Coba. 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 Sedikit saja. Satu tali pancing, berapa panjangnya? Saya pasang kait di tali pancing ini. Ada satu kait sekitar tiap 7 meter. Jadi 90 dibagi 7 x 9, 540 meter. Jadi panjangnya 600 meter. Aduh, tali ini putus. Di sana ada ikan. Aduh, sayang. Ada ikan hiu di sini? Iya. Iya, ada. Ikan hiu yang putih itu? Yang besar dan makan manusia? Iya, ada yang besar sekali. Dan di Kepulauan Banggai ada penelam yang pernah jadi mangsa. Mereka menyelam berdua dan dua-duanya termakan. Saya pernah diberitahu, kalau untuk membuat ikan hiu takut, kedua tangan harus digenggam dan pukul keras sekali hidung ikan hiu. Percaya, percaya. Tapi kalau Patahan bertemu dengan ikan hiu, Patahan pergi cepat. Tapi untungnya, seringkali kalau mereka bertemu manusia, mereka langsung pergi. Ah, ada ikan. Ikan pari. Kelihatan? Loh, katanya Bapak bahaya. Iya, bahaya. Harus dipukul. Awas sengatnya. Sengatnya harus dibuang di daratan. Tidak bisa dibuang di laut. Kalau dibuang di laut, nanti ikan pari tidak akan lagi tertarik dengan umpan. Di desa, kaum pria sedang sibuk. Pagi ini, papan-papan harus diperluas dan rumah-rumah harus diperkuat. Hanya potongan-potongan kayu ini yang menjamin keutuhan rumah-rumah di luar air dan harus ditanamkan dalam terumbu karang dengan tenaga manusia. Tidak ada paku ataupun mur, semuanya terbuat dari tanaman dan rumah-rumah ini harus cukup kuat untuk tahan terhadap arus, air pasang, dan surut serta badai. Rumah-rumah ini harus sering diperbaiki, kira-kira tiap tiga bulan. 5 jam kemudian, di bawah terik matahari, Bapak Patahan, Ibu Bodom, dan Ibu Marian masih belum selesai. Ibu Bodom, saya tidak tahu bagaimana Ibu tahan. Badan saya sakit semua, kaki saya sudah tidak terasa. Aduh, seluruh badan saya, panggul, pinggang, punggung, bawahnya punggung, aduh. Aneh badan Ibu sakit semua, orang Bajo badannya tidak sakit seperti itu, tidak sakit sampai umur 60-an lah. Nah, sekarang mesinnya yang rusak. Ikannya sudah tidak banyak, benar-benar tidak ada yang lancar hari ini. Sudah pernah mesin Bapak rusak sedangkan ada di tengah laut. Sudah pernah, suatu hari mesin patahan rusak di tengah laut. Saya harus mendayung seharian untuk pulang. Ya. 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 Pak Patahan, benar mempan air laut untuk mabuk laut. Memang. Segar rasanya. Jangan banyak bicara, nanti ada tandanya. Baunya harum seperti kunyit. Hmm, seperti masker. Mengencangkan muka. Masker orang banggai. Apa ini juga untuk melihara kulit? Apa seperti pelembab kulit? Kami menggunakan masker ini agar kulit kami lebih putih dan lebih halus. Krim dari beras ini melindungi kulit kami dari matahari. Jadi kami mirip wanita yang tinggal di kota. Mereka lebih cantik. Sedangkan di Perancis, kami ingin kulit kami lebih hitam. Iya, masker kecantikan. Khusus wanita bajau di Banggai. Ketika kami dengar kalau ibu akan datang ke sini, kami khawatir. Kami bingung, apa ibu mau berteman dengan wanita berkulit hitam seperti kami? Kami tidak suka warna kulit kami. Bagaimana menurut ibu Marian? Apa bermasalah kami berkulit hitam? Tidak. Kulit kami hitam. Kulit hitam ini pemberian Tuhan dan kami tahu harus diterima sebab Tuhan yang telah menentukan. Tapi kami ingin sekali berkulit putih, oleh sebab itu kami pakai masker ini. Tapi, mengapa? Mengapa ibu Ria lebih suka kulit putih? Muka berkulit putih itu jernih, bersih, cantik seperti bulan purnama. Sedangkan muka hitam itu gelap, tidak kelihatan. Menurut saya, justru hal yang terindah di dunia ini adalah adanya orang putih, orang hitam, orang campuran. Menurut saya, kecantikan masing-masing suku itu sangat menakjubkan. Oh ya? Saya harap ibu Ria bangga dengan rambut, mata, rumah, kain kalian semua. Saya harap ibu Ria bangga sebab keseluruhannya menurut saya sangat serasi. Menurut saya, mata kalian sangat cantik, pipir kalian halus, rambut kalian hitam legam. Saya suka dengan pakaian kalian yang berwarna-warni. Menurut saya, kulit kalian halus, itulah yang saya tangkap dari mata, kulit, dan rambut kalian semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Garang ibu Marian seperti kami, saudara banggai kami, bisa dikatakan kami mirip. Salah satu peristiwa penting tiap minggu untuk komunitas terpencil ini adalah kedatangan perahu kecil ini. Seorang pedagang yang datang membeli ikan dan menjual buah-buahan, sayuran, dan barang kehidupan sehari-hari. Perahu ini disebut lepa, dan orang bajau dulu hidup di perahu kecil macam ini. Ibu Chana, wanita tertua di desa ini, adalah satu-satunya yang pernah mengenal gaya hidup yang sudah tidak ada lagi pada zaman ini. Sulit sekali bagi kami membayangkan tinggal seumur hidup di perahu kecil macam ini. Sampai umur 20 tahun, ibu Chana hidup sekeluarga di perahu kecil seperti ini. Iya, perahunya seperti itu. Hah? Yang benar. Ibu, perahunya sekecil itu. Iya, sebesar itu. Luar biasa. Berapa orang hidup di perahu kecil seperti itu? Tiga orang, ditambah bapak dan ibu. Untuk tidur? Iya. Untuk makan? Iya. Semuanya di perahu. Kami hidup terus-menerus di perahu itu. Tapi tidak bisa banyak bergerak. Kalau mau bergerak, jalan ke depan, ke belakang perahu, agar kaki tidak kaku. Begitu hidup orang bajau dahulu. Saya jadi berpikir, kalau masak di perahu berarti buat perapian. Iya, kan harus buat perapian. Tapi kan tidak seperti perapian di rumah, kan? Bukan perapian langsung dengan batu, kan? Tidak. Buat tungku dan diberi tanah di bawah kayu. Harus diberi tanah, kalau tidak perahunya bisa terbakar. Kalau saya bayangkan kehidupan ibu Chana, hidup dengan orang tua di perahu ini, dan tidak ada perahu lainnya di sekitarnya, masing-masing pergi sukanya dan kadang-kadang berkumpul? Tidak. Sendirian. Umur berapa ibu Chana waktu orang tua ibu meninggal? Ibu saya meninggal waktu saya umurnya. Airnya tidak sampai 10 cm. Paham? Peraunya tidak bisa berlayar. Kami terjebak di pulau. Harus menanti air pasang. Setelah beberapa jam, airnya pasang, tetapi sudah terlambat. Istri saya meninggal dunia. Saya pikir itu sudah nasibnya. Setelah istri saya meninggal, saya harus mengurus sendiri dua anak kami, yang bungsu masih kecil sekali. Saya sedih sekali, sehingga tidak bisa apa-apa selama enam bulan. Kerja pun tidak kuat. Benar-benar tidak mungkin waktu itu pergi menangkap ikan. Pikiran saya benar-benar terganggu. Dia dimakamkan di mana? Di desa, di Pulau Sagu. Jadi, meskipun kalian hidup di laut, tetap dikuburkan di daratan? Iya, di daratan. Anak bapak tinggal di mana? Di pulau. Saya minta tolong bibi saya untuk membesarkan mereka. Dan saya bertemu mereka sekali sebulan. Saya ingin sekali anak saya sekolah, punya masa depan yang indah. Saya ingin kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan saya. Pendapatan saya kecil, jadi mungkin saya tidak akan bisa menyekolahkan mereka lama-lama. Tapi kalau mereka boleh jadi guru, menurut saya itu sudah bagus sekali. Saya bekerja keras untuk mereka, tapi juga untuk saya. Saya ingin siap menikah kembali kalau suatu hari bertemu calon istri. Pasti sulit bertemu calon istri di tempat seperti Mandebulu, sebab tidak banyak orang. Iya, memang sulit sekali. Untuk dapat calon istri, lebih baik pergi dicari dari pulau ke pulau. Nanti suatu hari saya akan pergi. Selamat menikmati. Pak Andi, ada apa dengan perahu itu? Kalau terlalu banyak rumput laut di bawah perahu, maka dasarnya dibakar. Oh gitu, jadi akan mengapung lebih baik? Iya, dan juga lebih bagus untuk kecepatannya. Kalau mendayung, nanti perahunya akan melaju. PEMBICARA 1 KERIMA 2 Jangan jalan di pinggir, makanya jatuh. Di sini kuat. Harus jalan di sini. Di sini yang harus berjalan. Di sana tidak bagus. Di sini bagus. Di sana tidak kuat. Iya, saya lebih percaya diri. Sudah empat hari saya merasa lebih percaya diri, jadi saya kurang hati-hati, dan ini hasilnya. Mungkin saya harus mulai lagi merangkak. Iya, memang harus hati-hati. Tapi kami pun juga harus waspada. Memang saya tidak hati-hati. Kamu juga? Tadinya percaya diri, sekarang sudah langsung musnah. Terus terang, saya tidak ingin... Ya, begitulah. Saya tidak ingin jatuh lagi. Hati-hati. Gimana peraunya? Saya lebih senang. Ah, bagus ini. Terima kasih, Ria. Tidak boleh mencium. Tidak boleh mencium. Tidak boleh mencium. Pagi ini, untuk pertama kalinya, dalam waktu satu minggu, kami meninggalkan mande bulu untuk menuju daratan. Perjalanan yang penting bagi penduduk desa ini. Karena tidak seseorang pun yang dapat hidup menyendiri di tengah laut. Dengan gembira, meskipun cuacanya sangat panas, semua orang pergi ke pulau sebelah yang jatuh sejauh satu jam perjalanan. Tidak boleh mencium. Eh! Padahal, 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 padahal. Padahal, padahal, padahal. Padahal, 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 padahal. Padahal, 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 padahal. Aduh! Ini benar-benar surga. Ada kayu, ada air, ada matahari, ada laut. Pertanyaan penting, mengapa mereka tidak menetap di sini? Iya ya, tapi saya mau tanya mereka Bagus di sini, indah sekali Bagus sekali, bagus sekali Wow Di sini lantainya tidak goyang Ini daratan, ini tanah Aneh rasanya, sudah tidak gonjang lagi Ada pohon Halo pohon Enak rasanya Bagus di sini Apa untungnya di sana, apa bedanya dengan di sini? Di tempat kami lautnya bersih dan ikannya lebih banyak Oleh sebab itu kami lebih suka tinggal di sana Ikan, ikan, selalu ikan Saya tidak mau tinggal di sini, tidak bagus Ikannya sedikit Di sini tidak bisa menangkap ikan, tidak nyaman Saya lebih suka mandi bulu, jauh lebih bagus Saya suka sekali mandi bulu, tapi di sini ada tetuhan, kayu, air Di sini banyak nyamuk Dan harus pergi jauh untuk menangkap ikan Tidak enak hidup di sini Kalau saya, saya tinggal di sini dan pergi menangkap ikan di sana Tapi perlu bensin lebih banyak untuk pergi menangkap ikan setiap hari kalau tinggal di sini Kampung halaman saya di mandi bulu Saya lebih suka hidup di sana Tangan Anda tidak pernah dia lepas lagi Kita harus buru-buru Masih belum mengambil air Dan kalau airnya terlalu sulut, nanti tidak bisa pulang Oh, kalau gitu harus cepat Semua beres, Frederik? Iya Ibu Ria, ini saya cari satu hal dari barat Lihat, biarkan mereka bekerja Enak juga kok melihat pria bekerja Dimana mereka mau cari air di sini? Nampaknya seperti sungai, tapi masih asin Saya senang sekali melihat Ibu Chana Dia berumur 65 tahun, tapi masih seperti ketika berumur 5 tahun Dan seperti ketika masih dengan ayahnya Sama saja, berdiri di depan dengan tongkat Menurut saya dia benar-benar bahagia Sumur ini milik siapa? Milik seseorang Bapak ini tinggal di pulau ini Tapi hidup di sini sepanjang tahun Dan dia setuju airnya diambil Tentu saja, sumur ini digali Agar orang bajau dan orang lain yang butuh air Bisa menggunakan air tersebut di sini Baunya harum Air tawar ini sangat berharga untuk konsumsi sehari-hari Tapi juga untuk membersihkan garam yang membakar kulit Kami mandi untuk pertama kalinya dalam satu minggu Dan rasanya sangat menggirangkan Akhirnya tiba juga Hari ini bagus sekali Ini tepung sagu resep dari ibu saya Ibu tahu kalau saya bukan orang bajau Saya berasal dari Manadu Di sana saya bertemu dengan suami saya Dulu saya masih sekolah Kami jatuh cinta dan langsung ingin menikah Tetapi ada yang tidak menyetujui hubungan kami Jadi kami terpaksa melarikan diri Dan kami datang ke sini Untuk menetap dan menjalani kisah cinta kami Apa kau tahu orang tua ibu? Justru mereka yang tidak pernah menyetujui hubungan kami Sebab agama kita berbeda Saya dulu protestan Dan dia orang Islam Kami jatuh cinta Dan orang tua saya mau memisahkan kami Mereka juga sudah berapa kali mencoba menculik saya Untuk memisahkan saya dari dia Jadi kami melarikan diri Dan akhirnya menetap di sini Sudah lebih dari 20 tahun Saya tidak bertemu mereka Saya doakan suatu hari Saya doakan suatu hari anak ibu Anak ibu dapat bertemu dengan kakek dan neneknya Saya doakan Saya juga harap begitu Saya harap suatu hari Mereka bertemu ibu dan bapak saya Tapi berkat anak saya Saya merasa senang Hati sudah tidak gelisah Jadi atas nama cinta Bapak menculik wanita ini Dan membawanya ke sini Kulitnya dilepas Seperti ini Kulitnya dimakan Di sini Sip Tidak ada yang lebih bagus Di sana Itu Ini yang mau saya perlihatkan Di sana ada saudara sepupu saya Musim Saya tidak menangkap ikan seperti itu Tapi dia sangat pintar Menakjubkan Menakjubkan Nampaknya seperti binatang luar biasa dalam dongeng Seakan-akan kami ada di planet lain Dan kami menunggang binatang tersebut Seperti kurus dan tinggi Tapi ini bukan mimpi lagi Seperti berada dalam lukisan Silahkan duduk di sana Kalau ada cumi-cumi lewat Langsung ditangkap Seperti ini Saya sudah biasa kok Maunya lancar Iya Jantung saya berdebar cepat Saya terpesona Saat ini saya tidak berada di udara Maupun di daratan Ketika saya memandang andang Ini pandangan luar biasa Di tengah laut Tadi bapak patahan bilang jam berapa Mau jemput kami Tiga jam lagi Saya datang ke sini jam tujuh pagi Dan pulang jam enam malam Saya menangkap cumi-cumi dengan tombak saya Setiap hari? Iya, setiap hari Saya senang di sini Sebab tenang sepanjang hari Tidak banyak orang yang cari ikan di sini Tidak ada siapa-siapa yang mengganggu saya Masalahnya Tempat duduknya buat sakit pantat Mengapa bapak tidak menangkap ikan Seperti yang lainnya Dengan jebakan atau tali kail Seperti bapak patahan Uang saya tidak cukup Untuk beli barang-barang itu Di sini saya tidak perlu apapun Untuk menangkap ikan Bapak memikirkan apa Selama berjam-jam Tidak memikirkan apa-apa Saya hanya memikirkan cumi-cumi Tidak memikirkan yang lain Memang harus sabar sekali Dan saya harus selalu konsentrasi Agar bisa dapat cumi-cumi yang lewat di bawah saya Saya harus dapat banyak cumi-cumi Untuk nafkah keluarga saya dan sekolah anak saya Rata-rata saya dapat lima-enam perhari Ya Oh Bravo Bravo Bagaimana? Sudah agak biasa Iya Tapi sekarang saya merasa Tadi saya agak takut waktu naik Tapi sekarang saya merasa agak letih Tapi sungguh indah Ya ampun indahnya Saya tidak tahu saya berada di mana Berasanya seperti Seperti dalam kaya lan atau impian Jadi Saya bingung Saya tidak tahu sebabnya Aneh juga kalau dipikir-pikir Ini luar biasa Saya tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya Saya sangat tercengang dengan apa yang saya lihat di sekeliling saya Lingkungan di sekeliling kami sangat indah Saya seakan-akan tersesat Saya tidak menyangka suatu hari mendapat perasaan ini Seumur hidup Seumur hidup Saya akan ingat Saat itu Dunia nelayan yang membaur dengan laut Adalah gaya hidup yang semakin terancam Tujuh jam dari sini Nelayan lain Dikalu papi Di pulau ini Seperti halnya di pulau lainnya Teknik tradisional penangkapan ikan sering ditinggalkan Di sini Tiap hari Ikan ditangkap dalam hitungan ton Bapak Patahan dan Ibu Bodom Sering datang ke pulau ini Untuk menjual hasil sebulan pekerjaan Ini kualitasnya bagus Saya lihat ikan ini dikeringkan Benar Kualitasnya bagus Jumlannya tidak besar Tapi kualitasnya bagus Bapak Patahan juga biasa dengan kalupapi Putri dan cucunya menetap di sini Bapak Patahan tidak sekaya anaknya Bapak Patahan juga punya rumah di pulau ini Tapi rumahnya jauh lebih sederhana Di sini Bapak Patahan menetap ketika musim hujan Sebab terlalu sulit untuk tinggal di rumah panggung Dan ikannya juga tidak banyak Seperti Bapak Patahan Penduduk mandi bulu terpaksa harus tinggal di sini Di daratan 4 bulan per tahun Namun putri Bapak Patahan dan suaminya Memutuskan untuk tinggal di kalupapi sepanjang tahun Mereka menghuni rumah besar ini Dengan segala fasilitas modern Di pulau-pulau ini Kodaannya banyak Dan untuk dapat membeli produk-produk yang didambakan Para nelayan harus terus mendapat banyak uang Beberapa di antara mereka Seperti menantu Bapak Patahan Tidak ragu mengambil resiko Dan menggunakan teknik penangkapan ikan modern Yang lebih menguntungkan Tetapi juga lebih berbahaya Kecelakaan saat menyelam sangat banyak Ada yang menjadi cacat Dan ada yang juga meninggal Untuk menangkap ikan Kami menyelam menggunakan kompresor Saya takut Tapi saya tetap menyelam Sebab saya mau cari uang banyak Untuk keluarga saya Untuk beli makanan Rumah bagus Pakaian bagus Dan hal lainnya Oleh sebab itu Saya ambil banyak resiko Saya tidak dapat hidup Seperti Bapak Patahan Tanpa apa-apa di tengah laut Saya lebih suka hidup di sini Penangkapan ikan dengan kompresor Seringkali dilaksanakan pada malam hari Ketika ikan lebih muda ditangkap Menantu Bapak Patahan Mengajak kami malam itu Dia pergi bekerja tiap malam Dan tiap malam Istrinya khawatir Mesin inilah yang menghembuskan udara Ke penyelam dengan selang Peralatannya sederhana Dan para nelayan muda Menyelam semakin dalam Kadang sampai 30 meter Seringkali mereka tidak memperhatikan Tingkat dekompresi Maupun peraturan keselamatan Mereka dapat menyelam berjam-jam Dan itu pun beberapa kali semalam Melayan ini mengambil resiko semakin tinggi Karena hasil tangkapannya semakin kecil Sekarang ini Lautan semakin kosong Sebabnya adalah penggunaan bom Yang menimbulkan gelombang kejut Membuat ikan pingsan Dan menghancurkan lingkungan hidupnya Pada setiap letusan bom Ada satu ton ikan yang muncul Di permukaan air Perlu juga diingat Kalau satu kapal nelayan Menangkap rata-rata Tiga ton ikan sehari Jadi wajarlah Kalau sumber daya laut cepat habis Lebih gawat lagi Konsekuensi penggunaan teknik tersebut Adalah karang pun mati Dan di Kepulauan Banggai Seperti halnya di seluruh Indonesia Tinggal 3% dari karang Yang masih dalam keadaan bagus Secara resmi Penangkapan ikan dengan bom dilarang Namun dalam kenyataan Masih sangat digunakan Banyak terjadi korupsi Di pihak kepolisian Setelah tiga hari Kami tidak sabar lagi Pulang ke Mandibulu Harus mendayung lagi Saya tidak mau mendayung Kami dihukum Apalagi sudah hampir malam hari Ini bukan pertama kalinya Dan juga bukan terakhir kalinya Dulu kan juga seperti ini Saya senang Akhirnya sudah hampir sampai Mandibulu Tapi benar-benar tidak mudah Sampai Mandibulu Seribu kali lebih bagus Daripada apa yang kami tinggalkan Di sini murni Tempat ini tidak berada Di daratan Di langit Di laut Kami tidak tahu Kami berada di mana Semacam dimensi keempat Seakan-akan mereka tinggal Di langit Merlu bantuan Apa kabar? Saya khawatir Bagaimana? Kalian tidak pulang-pulang Jadi tiap kali kami lihat perahu Kami berharap itu perahu kalian Perginya lama Rasanya seperti seumur hidup Baru 15 menit Ibu Marian di Kalupapi Dan sudah bingung Membicarakan Mandibulu Sudah rindu dengan Mandibulu Setelah 15 menit Kami baru dengar tentang teknik Penangkapan ikan baru Maksudnya yang tidak saya kenal Tapi sangat berbahaya Menyelam dengan kompresor kan? Saya hampir meninggal dunia Karena teknik itu Kalau saya masih hidup Sekarang ini bisa dikatakan Mujizat Dulu saya bekerja Untuk satu perusahaan Dan satu malam Tangkapan ikannya Tidak bagus Saya tidak mau pulang Tangan kosong Dan tiba-tiba Saya lihat ada ikan besar Masuk ke dalam lubang Saya coba tangkap Tapi tidak berhasil Terlalu jauh Saya cuma bisa sentuh Dengan ujung jari saya Lubangnya kecil Jadi saya paksa untuk masuk Dan saya senang Sebab bisa menangkap ikan itu Tapi ketika saya mau mundur Untuk keluar dari lubang tersebut Tidak bisa Saya terjepit Teman saya coba menarik kaki saya Tapi saya terjepit di situ Pada saat itu Saya mulai takut sekali Saya tahu Kalau masa hidup saya tinggal dua jam Sebab kompresornya akan berhenti Saya sadar Kalau saya akan meninggal Saya menangis di bawah air Saya memikirkan keluarga Saya sadar Kalau semuanya hampir selesai Jadi saya pasrah Saya berhenti berjuang Dan saat itu Badan saya jadi lebih lemas Dan saya berhasil keluar Pada hari itu Saya berjanji Tidak akan bekerja Seperti itu lagi Dan meninggalkan perusahaan tersebut Yang padahal membayar saya Dengan gaji baik Untuk bekerja Dalam keadaan seperti itu Jadi itu teknik perusahaannya Untuk menjebak orang Mereka beri uangnya dulu Jadi uangnya dipakai Dan terpaksa harus bekerja Setelah itu Benar Meskipun berbahaya Ya segitulah keadaannya Tapi bukan hanya tanggung jawab perusahaan Salah kami juga Sebab kami terima bekerja Dalam keadaan seperti itu Tapi saya berhasil Meninggalkan semua itu Dan datang ke sini Menetap dengan keluarga saya Sekarang saya menangkap ikan Dengan cara tradisional Pendapatan lebih kecil Dan mungkin anak saya Tidak akan punya baju baru TV Tapi paling tidak Kami hidup jujur dan tenang Bapak Handi dan penduduk Mandebulu lainnya Telah membuat pilihan Mereka memutuskan untuk hidup terpisah Membaul dengan alam Sayangnya Di sini pun Mereka sudah tidak terlindung Teknik ganas tersebut sudah mendekat Dan bom-bom tersebut Meletus beberapa ratusan meter saja Dari rumah mereka Terum bukarang pun mati Dan jumlah ikan juga mengecil Penduduk Mandebulu Tak berdaya menghadapi hal tersebut Saya benci orang tersebut Mereka datang ke sini Di depan kami Meledakkan bom Mereka mengambil beberapa ton ikan Dan menghancurkan lingkungan kami Semua karang di sekeliling kami Dan setelah itu Pergi dengan begitu saja Saya sangat marah sebenarnya Menurut saya itu tidak adil Tidak adil Tidak adil sebab kami hidup di sini Untuk kami menangkap ikan itu semakin sulit Tapi apa boleh buat Kami tidak dapat bicara dengan orang-orang tersebut Sebab mereka bisa marah Dan kalau ada pertikaian Polisi tidak mungkin membela kami Kami tidak akan dilindungi dan bisa terjadi masalah besar Jalan keluarnya Mungkin harus ada lebih banyak patrol polisi Mereka harus membereskan semua ini Tapi itu pun tidak mereka kerjakan Saya sangat khawatir untuk anak-anak saya Saya tidak tahu mereka akan bekerja apa Tapi kalau mereka ingin jadi nelayan Saya ingin mereka punya pilihan Dan kalau ingin ada pilihan Lebih baik kalau masih ada ikan Sedangkan jelas sekali Kami menangkap ikan semakin sedikit Kalau terus menerus seperti ini Kami sekarang memancing 20 kilo sehari Anak kami nanti akan dapat 4-5 kilo Itu pun kalau beruntung Terus kalau tidak ada ikan lagi Nanti orang hidup dari apa di Kepulauan Banggai Nelayan yang pakai bom pun tidak akan dapat ikan Gila orang-orang itu Terima kasih telah menonton Bapak Patahan adalah nelayan tradisional Yang menolak teknik penangkapan modern Yang merusak lingkungan Dan puas dengan kemahiran Yang diturunkan oleh leluhurnya Bapak Patahan lebih suka menangkap ikan lebih sedikit Dan menjaga lingkungan laut Hari ini Bapak Patahan bangga Menunjukkan hasil tangkapan Dengan umpan rahasianya Terima kasih telah menonton! Ini luar biasa Tidak ini wajar Saya senang Ikannya bagus Ini berkat Berkat umpan Bapak Cacing rahasia Iya Berkat cacing yang kemarin kami cari Kan saya bilang kalau itu umpan bagus Keras Jarang saya dapat ikan sebesar ini Sulit tapi Ibu tolong bantu saya Tidak mungkin saya berhasil sendiri Pelan Kelihatannya besar sekali Gagal Putus Saya kecewa tidak berhasil menangkapnya Ini buktinya kalau tidak ada yang muda Harus kerja keras untuk berhasil Dan itu pun tidak setiap kali Tapi tidak apa-apa Meskipun saya tidak menangkap satu ton ikan sehari Yang penting saya bekerja dengan jujur Dan namanya jujur Itu pasti dengan keringat Meskipun hanya setetes saja Ada orang yang curang untuk mendapat uang Tapi saya mau menjadi orang lurus Orang jujur Apa anak Bapak bekerja keras seperti Bapak? Tidak Tidak Saya minta mereka bantu saya Tapi tidak pernah mau ikut menangkap ikan Mereka tidak tertarik Mereka mau cari pekerjaan yang lebih mudah Ketika mereka menolak Apa jawaban Bapak? Apa boleh jawab? Dulu ketika orang tua pergi menangkap ikan Kami selalu ikut Wajar untuk kami membantu mereka Mereka juga mengajarkan pengetahuan mereka Tapi sekarang Anak-anak sudah biasa dengan kenyamanan kota Mereka lebih suka tinggal di rumah atau main Jadi lebih sulit dimengerti untuk saya Orang Bajau itu kebudayaan yang telah mengarungi laut selama berabad-abad Menurut Bapak apakah akan punah suatu hari Saya sering berpikir begitu Dan saya pun sedih Tapi apa boleh buat? Ini malam terakhir kami di Mandibulu Beberapa jam lagi Kami akan meninggalkan senyum Bapak Patahan, Ibu Chana, Bapak Andong, dan lain-lainnya Insan yang menerima kami di dalam komunitas mereka selama dua minggu Dengan murah hati dan baik hati Cerita mereka serta kebahagiaan mereka telah membantu kami mengerti pilihan mereka Yaitu sebuah kaya hidup sederhana di luar dunia bersama-sama membaur dengan laut Namun, di saat kami meninggalkan mereka Bagaimana tidak terpikir semua ancaman akan kesimbangan ini Bagaimana perasaan Anda? Ini menyayat hati saya Sepuluh hari yang lalu Anda tidak tahu kemana akan pergi Sekarang kami pulang Dan kami sadar bahwa Kalau jujur bahwa tidak akan bertemu mereka kembali Kami akan meninggalkan Saya tidak tahu Kalau lihat peta di mana kami berada Dan saya tidak melihat satu peta pun Kalau ada yang memberitahu saya Ini titik kecil ini Saya pun tidak yakin Tempat ini tercantum di peta Saya kira tidak ada Kenangan apa yang muncul di benak Anda Kalau memikirkan petualangan ini? Mata mereka Mata Ibu Lia Mata Ibu Bodom Senyumnya Bapak Patahan Gigi putihnya Bapak Andong Manusia Insan Mereka kaya Lebih kaya Daripada yang kami sangka Saya pikir mereka sangat bahagia Sangat kompak Menjadi satu Dan setiap orang yang ada di sini Masing-masing adalah manusia yang telah mengambil sebuah keputusan Belumnya saya pikir mereka tidak ada pilihan Tapi semuanya memilih hidup di sini Itu yang berubah dalam pikiran saya Dulu saya pikir aduh tidak ada pilihan Kakek nenek mereka hidup seperti itu Mereka hidup suatu kehidupan yang bukan milik mereka Dan pasti berat sekali Saya tidak bisa hidup seperti itu Itu dulu pikiran pertama saya Tapi sekarang sesudah mengenal mereka masing-masing Mereka semua punya pilihan Ada sesuatu yang menggabungkan mereka bersama Mereka punya satu hal tunggal Yaitu memutuskan untuk tinggal di sini Seakan-akan untuk menghentikan waktu Mereka semua memutuskan hidup bersama Dan mereka jujur dengan diri mereka masing-masing Sehingga tiap saat dapat mereka nikmati Mereka telah menciptakan surga mereka Saya tidak pernah menyangka kalau ada orang yang datang dari sejauh itu untuk bertemu kami. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Patahan, Ibu Bodom. Sampai jumpa Ibu Ria. Sampai jumpa Bapak Andung. Jangan pernah lupa Kepulauan Banggai. Sampai jumpa. Sampai jumpa.